Satu orang pegawai ASN dilingkup kantor Camat Sarolangun pada selasa pagi ketahuan membolos dari kerja. Bahkan menurut keterangan Camat Sarolangun, satu orang pegawai tersebut ternyata sedang mudik lebaran ke Palembang, Sumatera Selatan tanpa ada izin darinya. Hal ini diketahui saat sidak di hari pertama kerja, sesudah lebaran yang dilakukan oleh Sekda Sarolangun. Selain itu, Camat Sarolangun sendiri diminta agar dapat terus memantau kepulangan dari seorang pegawai yang masih tetap nekat mudik meski sudah dilarang. Yang mana menurut Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir, sebelum pegawai tersebut berinteraksi dengan masyarakat dan pegawai kantor, harus terlebih dahulu melakukan rapi tes dan isolasi mandiri, mengingat daerah mudik ASN tersebut merupakan kategori zona merah. Selain itu, dari sisi aturan disiplin sendiri, Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir mengatakan, satu orang pegawai yang nekat mudik lebaran tersebut akan tetap dilakukan penindakan disiplin, baik berupa penundaan kenaikan pangkat hingga penundaan gaji berskala. Dia tidak naik pangkat, tidak naik gaji berkala, ditunda gaji berkala, dia sudah melanggar aturan, apalagi dia masuk zona merah, tanpa izin lagi dengan pimpinan, kalau izin dia masih gini tanpa izin. Jadi diperintahkan Pak Camat, kalau dia pulang segera rapi tes dulu, lapor ke gugus tugas, segera rapi tes. Mudah-mudahan dia negatif, kalau positif dia harus masuk ke zona jena.